Intro Yoho Ak Kwonokuni sudah mulai memanas Meskipun Luffy masih belum jelas akan lawan siapa Namun kita sebentar lagi akan menyaksikan kekuatan dari Yonko yang dikatakan sulit mati Yakni Yonko Kaido Kaido akan melawan 9 Akazaya Yang mana 2 diantaranya adalah warga Sukuming dalam mode Sulong Ini akan menjadi pertempuran yang gila-gilaan Dan hal yang akan kami bicarakan kali ini adalah mengenai mode Hybrid Kaido Kita akan membicarakan hal ini hingga ke akar-akarnya Jadi, selamat datang di Mega Teori di Ope Nime Tanpa basa-basi lagi Langsung saja Mari kita mulai Satu fakta yang perlu kita terima adalah Kaido Hingga sekarang masih belum diketahui apakah ia adalah manusia yang memakan buah setan Zouanaga Atau Dia adalah naga yang memakan buah setan Hito-Hitonomi Tiga bencana Kaido sudah memiliki jatahnya masing-masing untuk diperlihatkan menggunakan wujud Zouan mereka Dan jatah terbanyak dipegang oleh Jack Sekarang kita semua berpikir bahwa mode Hybrid adalah mode tertinggi dari pengguna buah setan Zouan Karena kita bisa menggunakan pergerakan manusia dengan fisik Zouan yang kita miliki Tapi apakah benar begitu? Hmm Kami pikir Tidak semua mode Hybrid bisa digunakan di segala tempat Mari kita coba analisis Pada saat pertempuran Jack melawan Induarasi dan Neko membusyai itu Menurut kami Pilihan yang tepat bagi Jack untuk menggunakan mode Mamutnya Karena Jangka waktu pertempuran yang Jack alami waktu itu Mencapai 5 hari berturut-turut Dengan penggunaan Zouan yang menggunakan mode Zouannya Kami pikir Tingkat pertahanan mereka meningkat Dan Jack juga Di Zou itu sifatnya memborak perandakan kampung Tidak 1 vs 1 Mode Hybrid atau mode Full Zouan Kami pikir ini sama seperti ketika Luffy menggunakan Gearford Boneman dan Gearford Snakeman Keduanya merupakan teknik yang hebat Namun lagi-lagi Apakah Gearford Snakeman lebih kuat dibandingkan Gearford Boneman? Kami tidak berpikir begitu Karena keduanya memiliki kelebihan dan kekurangannya masing-masing Sama seperti dengan Chopper yang berubah bentuk Jika Chopper membutuhkan untuk berjalan jauh dengan cepat Chopper akan berubah ke dalam bentuk Walk Point Jika Chopper membutuhkan pertahanan Chopper akan berubah ke dalam Guard Point Jika Chopper ingin bertarung dalam jarak dekat menggunakan bela diri Ia bisa berubah ke dalam Kung Fu Point Yah Argumen bahwa Oda memang sengaja menyimpan mode Hybrid untuk pertempuran di Wano Kuni Merupakan hal yang masuk akal Kami pikir Jack, Queen, dan King mereka bisa menggunakan mode Hybrid Kita hanya tinggal menunggu waktu saja Namun sekarang yang kita pertanyakan adalah Kaido Karena ia sendiri masih belum jelas apakah ia memakan buah setan Zouanaga atau tidak Di Arc Konukuni Kita mengenal karakter yang bernama Onimaru Ia adalah seekor rubah yang patuh pada majikanya Kemudian kita dikejutkan dengan suatu kejadian di mana Onimaru bisa berubah menjadi manusia Yang dikenal sebagai Gyuki Maru Masih belum diketahui apakah ini merupakan efek dari buah setan atau bukan Namun yang jelas Hal ini ada pengetahuan dunia nyatanya Yang mungkin Oda terinspirasi dari sini Yakni dalam cerita rakyat Jepang Kitsune atau Rubah Ada roh rubah yang memang bisa berubah dalam bentuk wujud manusia Dan Eiichiro Oda sendiri Banyak mengambil cerita Wano Kuni Berdasarkan cerita rakyat Jepang Seperti Oni Wabansu Shogun Kurozumi Orochi Legenda Momotaro Dan kematian Oden Kosuki pun Ada cerita rakyat Jepangnya Sehingga kami mencoba mencari informasi Mengenai mitologi manusia naga Jepang Pada search engine yang kami miliki Dan kami menemukan sesuatu yang bernama Ryujin Atau ada juga yang menyebut sebagai naga Jepang Ryujin adalah makhluk legendaris yang ada pada mitologi Dan cerita rakyat Jepang Mitos Ryujin ini begabungkan cerita naga Korea dan naga Cina Ryujin dikenal juga sebagai Owatatsumi Owatatsumi adalah dewa penunggu laut Makhluk ini berkaitan dengan yang namanya air Seperti curah hujan Ryujin juga diketahui adalah sebuah naga yang tak bersayap Makhluk berbisa dan kaki yang bercakar Poin pertama Kaido ketika mode naganya dimunculkan dalam Ark Onokuni Digambarkan dengan awan yang tiba-tiba berubah menjadi mendung Mode naga Kaido juga tidak bersayap Ia adalah naga yang memiliki cakar Lalu untuk poin dimana Ryujin adalah makhluk yang berbisa Mungkin dalam dunia One Piece nya adalah mengimplementasikan hal tersebut Pada serangan Kaido yang menyerang kastil milik Oden Sekarang mari kita lanjut Ada beberapa naga yang termasuk ke dalam mitologi Jepang Seperti Yamatano Orochi Dan Ryujin adalah seekor naga Yang dikatakan bisa berubah bentuk ke dalam wujud manusia Dia tinggal di bawah laut yang disebut sebagai Ryu Gujo Atau kastil istana naga Yang mana tempat itu adalah tempat ia menyimpan bermata gelombang ajaib Sekarang jika kita berbicara mengenai kastil bawah laut Mungkin kita akan memikirkan apa yang kemarin kita diskusikan Yakni di istana kerajaan manusia ikan Terdapat patung naga yang mirip seperti Kaido Dan ditarik dari pengetahuan ini Kami pikir bentuk naga Kaido Terinspirasi dari mitologi Jepang yang bernama Ryujin Seekor naga yang memang bisa berubah bentuk menjadi manusia Yang sepertinya Karena itulah Kaido tidak menggunakan mode hybridnya ketika melawan Oden Yakni Karena ia memang tidak bisa berubah bentuk ke dalam mode hybrid Padahal di waktu itu Kaido berduel 1 vs 1 melawan Oden Kozuki Jika Onimaru adalah seekor hewan yang dapat berubah menjadi manusia Maka Kaido adalah kebalikannya Yakni Seekor naga yang dapat berubah menjadi manusia Dan sama seperti Onimaru Kaido mungkin tidak bisa berubah ke dalam wujud hybridnya Di ruang lingkup pertempuran Monokuni Kami pikir untuk seukuran Big Boss Eiichiro Oda tidak akan menggunakan kejutan yang sama Seperti ketika Luffy melawan Luchi Yakni Kerjasama antara Kaido dengan Big Mom Hoho Hal ini akan lebih mengerikan dibandingkan Kaido yang menggunakan mode hybrid Dua wajah laut yang terlahir di era sebelum era Roger Akan memperlihatkan kepada para supernova Bagaimana caranya untuk bekerjasama Dengan Kaido yang memang bukan memakan buah setan Zoan Ini akan menjelaskan kenapa Meskipun Kaido sudah di kalahkan hingga 7 kali itu Yang mana Kaido sudah ditahan berkali-kali Ia sudah melakukan banyak percobaan eksekusi itu Angkatan laut tidak berinisiatif untuk menenggelamkan Kaido ke dalam lautan Karena memang tidak akan berefek Justru dalam mitologinya Ryujin disebut sebagai naga yang berperan besar terhadap lautan atau air Tapi Jika memang Kaido adalah pengguna buah setan Hal ini akan menjadi plot hole bagi cerita One Piece Karena ternyata Angkatan laut tidak sepintar yang kita kira Sehingga kesimpulannya Mode hybrid atau mode full zoan itu Memiliki kekurangan dan kelebihan Sama seperti Jirford Snackman dan Jirford Bondman Mode full zoan cocok untuk peperangan yang memang berskala besar Sebuah peperangan yang ruang lingkup kerusakannya lebih besar Dan Kaido Sepertinya terinspirasi dari mitologi rakyat Jepang yang bernama Ryujin Eichiro Oda sudah banyak memasukkan unsur mitologi Jepang ke dalam cerita Wano Kuni Dan hal yang mengejutkan adalah Eichiro Oda juga memasukkan unsur mitologi rakyat Jepang yang bernama Kitsune Dimana seekor rubah mampu berubah menjadi manusia Sehingga kami pikir Untuk antagonis Wano Kuni itu sendiri Eichiro Oda Terinspirasi dari cerita rakyat Jepang yang bernama Ryujin Seekor naga tak bersayap Seekor naga berbisa dan memiliki cakara yang dapat berubah menjadi manusia Jadi Bagaimana menurut nakama semuanya? Berikan komentar kalian atau berikan koreksi kalian semua Atas teori kami tersebut di kolom komentar di bawah Kami saat ini sedang mengadakan promo goods one piece yaitu t-shirt Untuk desain dan harganya seperti yang tertulis pada slide video ini Atau Nakama bisa melihat desain lainnya pada katalog t-shirt kami pada nomor whatsapp tertera Untuk nakama yang berminat Silahkan kontak nomor whatsapp tersebut Dan karena ini bukan pre-order Untuk nakama yang memesan akan segera kami proses Jadi Kami diopinime Dan terima kasih banyak Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!